Lalu kemudian dikaitkan dengan persoalan yang tadi Ini mas LSI itu baru saja menulis ya Menurunkan berita disini Hasil survei LSI ya PDIP Gulkar unggul di populasi umum dan Populasi umum dan tidak pro syariat Islam Loh baru ini mas Kira-kira arahnya kemana Tapi ya saya goblok ya umat Islam Kita mau goblok bolak balik Ya toh Mas bolak-bolik diapu sih Bolak-bolik ini Ini kan kalau kita kaitnya dengan politik kita Ya sebenarnya saya goblok ya umat Islam Ya kan aneh misalnya Loh orang hukum Islam Hukumnya dia beragama Islam Punya hukum Islam Tapi mau diterapkan dia menolak Wih nalar ini nanti coba pikiran Aku tak jadi nasukarum maslamat ya Orang enggak enggak maksudnya enggak gitu Tapi maksud saya itu ini benar-benar Waduh wangel itulah Bagaimana penyadaran ini Karena di politik kan selalu cenderung Untuk mengutamakan fast stage interest Dan persoalan kepentingan Tidak memperhatikan aspek Namanya rububiah Aspek transcendental Wih gak ketemu mas Adanya cuma bagaimana Aku punya tujuan begini Lalu menghalalkan semua cara Kalau perlu dicapai Nah termasuk tadi Wah lalu mengkatakan bahwa Apakah itu nanti terpapar wahabilah Terpapar dengan ideologi khilafahismu lah Terpapar dengan apa itu Seolah disematkan Dan terkesan Loh orang-orang ini Mau pakai politik identitas loh Jangan dipilih nih Jangan digemboksi Berusaha untuk menggembosi ya Kembali kepada saya ini Ketakutan Kalau Islam itu akan bangkit Kenantipun misalnya itu Disematkan pada Anis misalnya Pada Anis Baswedan Yang sekarang juga Trending ya Topik dimana-mana Juga jadi mas Nah itu Apakah misalnya Ada upaya untuk misalnya Anis ini membawa Politik identitas Saya sudah beberapa kali mengatakan Apa salahnya Kalau kita berpolitik identitas Menggunakan identitas Untuk kepentingan politik Karena dari sono Dari zaman kita sebelum merdeka Juga kita menggunakan identitas politik Untuk kepentingan Tujuan politik Kan begitu Karena politik identitas Tidak akan lepas Dari identitas politik Gitu mas Padahal semua partai Semua ini mengaku Punya identitas politik Ada gak potensi Semuanya akan menggunakan Identitas politik Untuk kepentingan politiknya Nah ini Tentu pasti Saya katakan Pasti ada Apakah dengan nanti Membonceng apa lah ya Budaya apa Agama apa Sistem yang mana Itu semua bisa Membonceng dengan Identitas politik Nah itu jadi Menurut saya memang Kekhawatiran yang Mereka ya terhadap Kebangkitan umat Islam itu Itu memang tampak Dan sebenarnya galau Mereka itu galau Kalau misalnya umat Islam Bersatu Kemudian memporak Perandakan Sistem oligarki itu Dan kita sudah Sudah membuktikan nih Bahwa 86 persen Menurut Pak Mahbud MD itu Dan juga ICW ya Kalau gak salah Itu pilkada itu Itu pilkada itu didanai oleh Oligarki Oleh cukong Bahkan dikatakan ya Black Cukong lah Black oligark Nah apakah ini Juga tidak mungkin Mendanai pilpres 2014 2019 Dan seterusnya Apa itu gak mungkin Kalau di pilkada mungkin Apa itu di Pilpres gak mungkin Atau di Dengan Pilek lah ya Dengan pemilihan Legislatif Apa itu gak mungkin Jadi Dengan fakta yang demikian Mestinya umat Islam itu Kemudian paham Bagaimana nih Cara Ya Cara Bukan dengan makar ya Maksudnya Bagaimana cara Beralih Ya Beralih Dari politik yang serba Di backing Kalau oligarki itu Sebenarnya kalau white oligark Jadi gak masalah Tapi kalau sudah Black oligark Itu yang jadi masalah Karena memang Negara ini memang butuh Oligark-oligark itu Cuma mestinya Negara itu sendiri Bagaimana menguasai Itu ya Yang sering kita katakan Sumber daya Alam dan surja Untuk dimanfaatkan Untuk sebesar-besar Kemakmuran rakyat Bukan oligark Yang berkuasa Tapi Pemerintah harus Mampu Mengendalikan Oligark itu Nah baru nanti Politik bisa ditata Kalau sekarang kan Oligark masuk politik Ngacak-ngacak semua Di bidang ketata negaraan Ambiar jadinya Akhirnya hukum ya Bagaimana caranya Untuk Pertama Mempertahankan Status quo Yang kedua Melayani Oligark Nah jadi ini Ya krusial Mas Tapi saya kembali Ke persoalan Saya tidak setuju Kalau khilafah itu Dikriminalisasi Dan apalagi Melakukan tindakan Persekusi terhadap Para pendakwahnya Itu pasti Saya katakan Itu adalah tindakan Yang bertentangan Dengan Pancasila Dan juga Islam itu sendiri Selamat menikmati Selamat menikmati